Nyebrang-nyebrang itu biasanya dari sini, nyebrang berapa aja? Iya, itu kalau di kami itu 5 ribu. 5 ribu saling nyebrang itu ya? Iya, satu orang. Nah, galak mangkal-mangkal itu penuh gak jalan nyebrang mereka tuh? Tidak juga. Tidak juga? Kadang-kadang itu nyari duit 50 lagi susah. Nah. Laju-laju perahu melaju Di tepian musik kita bertemu Bergandeng tangan kita selalu Rialah hati piadaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulung mancebice sedunia anget Konten kali ini kita akan mencari tahu kehidupan mamang ketek Yang menggantungkan hidupnya di sungi musik Keberlangsungan mamang ketek ini semakin lama semakin terancam Karena makin lama makin berat perjuangannya Yang zaman dulu wong kalau nyabrang pakai ketek Sekarang lah ada banyak lagi Transportasi banyu sudah banyak ditinggalkan oleh wong pelembang Sebelum kita membahas lebih dalam Mangdayat minta tolong subscribe dulu ya Bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa di klik loncengnya Dengan subscribe artinya turut menyemangati Mangdayat Untuk terus membuat konten-konten tentang kitab Palembang Wong Palembang ada di pangku syariah adi junjung Siap gelombang seru menyeru Bidang melaju seiring lagu Biar tak terpandang dalamnya kembu Bahagia hati janganlah ragu Di balik hiruk pikuknya perkembangan kota Palembang Kita kembali melupakan kehidupan sungai Musi Yang dulu Palembang dijuluki Venisia dari timur Dengan moda transportasi utamanya di Banyu Sekarang Brangso mulai ditinggalkan Mungkin 99% wong Palembang Pakai transportasi darat Jingolah jalan macet di mana-mana Motor lacak semut Bahkan ada LRT pulau gitu Dah heran sungi Musi sepi ketek yang bolak-balik Ngantar penumpang Dan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun lagi Profesi taksi ketek Kelada kita temuk lagi Tinggal dengar ceritanya Bae Senasib dengan pasar terapung Yang dulu banyak uang berjualan di Pucu Perahu Sekarang katik lagi Untuk lebih dalam cap manuk kehidupan mamang ketek saat ini Mang Dayat sudah berbincang dengan salah satu mamang ketek Jangan kemaring talang matutu Sudah terkenal sejak dahulu Kita seiring kita bersatu Jangan terbuai masa yang lalu Nah, Mangcebiceh Mang Dayat lagi samu mangsam Pengemudi ketek Jadi memang hari-harinya di ketek Bersatu dengan sungai Musi Nah, kita ngobrol-ngobrol ya Cak manu nih yang kehidupan mamang-mamang ketek yang ada di sini Musi Nah, Mangsam Sudah berapa lama kita narik ketek? Sudah 17 tahun 17 tahun? Lama juga berarti ya? Sudah 4 keteknya Sudah 4 ketek? Iya Terjual, beli lagi terjual? Jadi ini yang keempat? Iya Nah, Mangsam Sejauh ini Apa dia? Apa namanya? Suka dukanya jadi itu narik keteknya? Nah, itulah Kadang-kadang Kalau menarik cak ini kan Senangnya ini Iya Kalau dan dukanya itu kan Terpeci banyak surut, terpeci hujan Kalau surut itu susah? Susah Susah masuk sungi Ya itu tidak pas cak ini Jadi cak mana? Kalau lagi surut itu cak mana kita tuh? Kita paling manggal di luar itu lah Di luar sungi Musi Tidak bisa masuk-masuk anak sungi Cak itu Kalau yang wong-wong angkutan nyebrang-nyebrang memang melok nganter juga gak? Ada yang melok, ada yang tidak Kalau nyebrang itu Kan dia itu punya khusus sendiri Kalau ketek-ketek yang nyebrang-nyebrang itu biasanya Dari sini nyebrang berapa aja? Itu Kalau di kami itu 5 ribu 5 ribu? Saling nyebrang itu ya? Iya satu orang Nah Kalau manggal-mangkal itu penuh gak jalan nyebrang mereka tuh? Tidak juga Tidak juga? Kadang-kadang itu nyari duit 50 lagi susah Oh Berarti saat itu Kalau 5 ribu Kadang-kadang 10 uang paling? Iya Jadi lama lah manggal? Iya lama lah manggal Oleh karena ketek itu banyak juga Oh Ketek naks ini paling tidak 4 limu Di kami Penumpang itu kan Seandai penumpang 100 bagi limu Nah itu kan kira-kira tuh Jadi dengan gantian Berapa ada jalan dulu Kalau itu masalah bensinnya nih Kalau memang ini apa nih? Solar Solar ya? Nah kalau Kalau yang ketek-ketek itu sama Solar ya? Solar ya? Solar ya? Solar ya? Notep itu apa? Misalnya cuma 50 Kalau nyebrang ya? Iya Notep gak untuk Ini nya nih? Kalau bensin itu? Kalau gak dihitung Tidak nyokupi Iya Paling subsidinya kalau ada nyater tadi Iya Itulah Artinya menari-ari Cuman ngandel ke uang nyebrang Saro ya? Saro Kalau gak kati-nye nyater Iya Berarti Kalau nyater ini Umumnya umumnya mana? Macam-macam uangnya Yang paling banyak uang itu request mancing? Iya ke meriak Semuntul meriak Kadang-kadang di ulak baru Banyak uang disana? Uang? Uang 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 Biasanya kalau memang bawa mancing kesana tuh Rato-rato nih Iya Ngawak itu berapa banyak dapet mancing kan? Uang-uang itu? Uang itu kan kadang-kadang bergabung Kadang-kadang DWA Paling uang mancing itu uang 4 Uang 3 Uang 4 Iya Maksimalnya itu kan Kalau udang berisi Masih berisi Uang 8 kg Oh 6 kg Banyak juga ya? Iya Nah kadang-kadang Uang yang Uang desial itu kan Uang berisi itu All the way Ngawak Ada yang 3 Ada yang 4 Dapetnya Tapi pasti dapet Jarang gak dapet tuh Iya lah Tapi menak dihitung dengan modal Banyaklah besar lah modal ya Banyaklah besar lah modal Memang hobi Iya Landasnya tuh kan nih Nah Kalau untuk Itu tadi Berarti Nyateran, kondangan, segala macam Mancing ya Pasti kalau mancing Dikur gitu ngomong Tentang pariwisata Nah kalau wisata di Plebang Aduh gak Memang ada tarian-tariannya Bagaimana? Tarian-tarian Cara pariwisata Iya Ya aduh lah Aku yang tadi kan Dicapi jarang Setahun itu paling 2 kali Dapat dari pariwisata ini kan Rombongan Ibu Tiur dulu Ibu Tiur Nah Ibu Iren Oh zaman dulu ya Iya zaman dulu Jaman sekarang lah Jara Jadi intinya pariwisata yang Cek-cek-cek kita nih Lain kecil-kecil ini Tidak banyak ya Tidak Artinya ya Sebenarnya kalau nak bantu Perekonomian mamang-mamang ketek ini Paling tidak pariwisata ini lah Iya Jadi memang satra nih Nah Mang Selama mamang jadi mamang ketek Pengalaman segala macam Kiro-kiro Harapan-harapan ke depannya Cak mana Untuk perhatian ke mamang-mamang ketek ini Ya itu Kami ini minta Kan Periwisata ini dikembang Pariwisata Supaya kami ini kan maju Nah itu Iya Kalau periwisata ini mati Melok kami melok mati Nah Kan secara sekarang kan Ekonomi ini tambah berkurang Secara mencari lah tambah susah Barang naik kalau Barang naik kalau Iya Ketek nak minum nak bensin ya Uang-uang pegawai ini lah Sekarang kan banyak memakai Kendaraan darat Iya Kan Kendaraan laut ini lah Agak susah Paling yang diandal ke itulah Kalau periwisata ini Dakti paling tidak mancing Itu lah Andalan Kalau mancing Sudah tuh Kalau ada nyata anak kondangan Itulah Iya Uang jalan-jalan Nah itu pun Bukan terus Iya Jadi kalau memang Dibuatkan paket pariwisata Rutin ya Itu bantunian Iya Bantunian Kalau ini kan Kalau dari catatan sejarah Memang Sungimu sini dulu tuh Transportasi utama Iya Rami Ini kan kita Jangan lalu lintas Tidak pulok banyak Iya Memang Memang ini lah Sekarang sekarang Apa memang kebenaran sepi Memang ini lah Sekarang Tidak pulok banyak Ketek lewat Nah Memang kan 17 tahun Kalau cak Memang ingat 10 tahun yang lalu Rami Rami Periwisata ini kan Ada-ada motor Rias Banyak Jadi Kami ini melok Awal Itu cak Itu Jadi Berapa tahun terakhirlah Yang sungai musim ini terjengok Memang rasu ke sepi Barulah masuk 2 tahun Oh berarti sejak COVID ini lah Iya Sejak COVID Mulai Artinya COVID Ketek periwisata memang berdampak nih Ke ketek ini tadi Tidak banyak uang Iya Kalau mendingan Kalau masih ketek dewe Kalau ketek nyatar itu Nah Ketek nyatar itu Nak minyak kita Nak Mayar 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 Tarik uang Itu yang Yang jadi masalah Benar Benar Ya Mudah-mudahan Kita punya potensi Sungimu sini Mudah-mudahan Tempat-tempat wisata Mulai dikembang-kembang ke Dan dipromosike Iya Jadi Bisa membantu Perekonomian dari Mama-Mamang ketek ini Dan termasuk juga Pedagang-pedagang Tempat wisata di sekitarnya Iya 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 Nah Macebice Itulah dari Mang Dayat Obrolan kami dengan Mang Sam Pelaku dari Mama-Mamang ketek di Sungai Musi Tinggal di mana Tinggal di keramasan Tanah Malang Nah keramasan Tanah Penggir Sungi Iya Penggir Sungi Nah tinggal Penggir Sungi Ratu-Ratu Mama-Mang ketek Tinggal Penggir Sungi Nah Itulah dari kami Ada salah-salah kata Baik dari narasi Atau video Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!